Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kosos TV LED kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial memperbaiki TV Sony berukuran 32 inci dengan kerusakan seperti ini teman ya gambarnya double dan warnanya ungu biru beserta kedip-kedip ya semoga tutorial ini ini nanti bermanfaat buat teman-teman semua ya langsung saja kita ke tutorialnya Oke jika kerusakan seperti ini maka kita langsung menuju ke bagian layar pertama kita lakukan adalah pengukuran tegangan di bagian tikon dikarenakan di tikon ini ada dua bagian yang sebelah kiri dan sebelah kanan dah yang ini yang sebelah kanan maka agar kita tidak salah melakukan pemotongan ada baiknya kita ukur dulu tegangan tegangan yang ada pada sebuah panel tikon yang kanan dan kiri biasanya ada tegangan yang bermasalah antara keduanya maka disitulah nanti yang akan kita potong Oke sekarang kita persiapkan untuk coba memotong jalur untuk pemotongan jalur ini kita bisa gunakan pisau cutter yang tajam teman-teman ya seperti ini ya usahakan yang baru yang tajam jangan yang kwe-kwean yang bagus teman-teman ya jadi sebelum melakukan pemotongan jalur maka kita klik terlebih dahulu pin apa jalur yang kita potong dikarenakan apabila pemotongan ini tidak berhasil maka kita akan sambung kembali kita bisa gunakan pisau selamat menikmati 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 Oke sudah kita kreek jadi seperti ini teman-teman setelah kita krik seperti ini ya maka disitu tertera ada ckv1 ckv2 b1 ckv1 ckv2 jadi jalur itu yang akan kita tes uji untuk memotong oke saatnya kita memotong kita potong terlebih dahulu ya kita gunakan pisau baik teman-teman baik teman-teman saya mencoba melakukan pemotongan bagian yang sebelah kita kemudian kita langsung lihat hasilnya oke teman-teman ini ya dan hasilnya udah oke tak ada masalah sudah mantap ya teman-teman ya gambar yang double-double sudah hilang oke baik teman jadi itu jalur yang saya potong teman-teman bisa lihat ada tiga jalur yang satu satu jalur yang di tengah dua jalur satu lubang sebelahnya lagi satu jalur lubang dua jalur ya seperti itu ya saya rasa tutorial singkat ini cukup sekian semoga bermanfaat jadi catatan untuk teman-teman apabila kita melakukan pemotongan yang sebelah kiri tidak berhasil maka kita pindah sebelah kanan ya kemudian sebelum memotong perlu diingat bahwa kita harus mengkerik terlebih dahulu apabila terjadi kesalahan dalam memotong maka kita mudah untuk menyambungnya kembali semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya silahkan di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi seputaran service tv-led berikutnya dan saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati